Halo Youtube, selamat datang ke channel Om Mobi. Ini adalah Subaru WRX baru saja launching. Ini ada Agung Fitra. Sekarang sebenarnya sudah waktunya kita makan malam habis review mobil. Cuma kami ingin membahas dulu sedikit. Makan malam aja gak bakal sempat ini udah pelan. Sempat 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 sempat. Sempat sempat sempat, hanya 15 menit aja. Iya, 15 menit untuk mendapatkan adsense rambut. Iya, iya, iya. Ini gak ada berantem-berantem. Ini dari kedua mobil ini. Coba kita bahas sebentar. Mengenai sedannya. Sedannya pakai over fender seperti ini. Over fender warna hitam pula mentereng. Apalagi kalau warna mobilnya itu biru ngedreng begini. Lepas kalau over fendernya ini sebenarnya di wagon-nya. Memang iya. Memang iya benar-benar. Coba sekarang sedan mana di bumi ini yang pakai over fender? Gak ada. Artinya unik. Ya unik. Artinya unik. Artinya unik. Nah memang Subaru-Subaru WRX dari dulu itu unik-unik. Iya. Ada yang lampunya begitu, yang lampunya gini. Nah ini keunikannya ada di over fender sekarang. Gak begitu suka over fendernya sih. Tapi seneng WRX itu balik lagi ke Indonesia. Dan seneng sama konsepnya tuh. Di patahankan boxer, turbo, all wheel drive, manual transmission. Manual. Yang manual hanya ada di sedan-nya. Nah ini berturbo. Iya. Tadinya berturbo juga tapi 2000cc. Iya. Dan mesin ini sebenarnya mesinnya BRZ. Mesin yang dipakai di BRZ diturbokan tapi. Diturbokan. Kenapa gak BRZ itu pakai turbo ya? Mungkin nanti banyak kecelakaan lalu lintas karena rear wheel drive. Oh iya benar. Karena ini all wheel drive. Symmetrical all wheel drive ya. Kalau saya jelas. Kalau saya jelas. Kalau saya jelas. Ditanya favorit saya yang mana. Jelas yang WRX yang manual. Jelas itu. Kalau berjiwa muda pakai WRX sedan manual. Kalau om obi. Piaru yang wagon lah. Piaru yang wagon, otomatik. Keren banget. Keren banget, keren banget, keren banget. Keren banget, keren banget. Keren gini. Benci gini gini. Benci gini gini gini. CVT. Ya CVT. CVT nya udah CVT yang di develop baru lagi. Mau per giginya kenceng. Yang belum kita coba. Bener kenceng apa enggak? Ya kan klaimnya kenceng. Klaimnya kenceng. 8 speed. Bisa dibelah jadi 8 speed. Jadi kayak 8 speed otomatik biasa. Tapi tetep lah. Mau itu automatic dual clutch. Mau itu automatic konvensional. Mau itu automatic CVT. Buat saya Subaru WRX harus manual. Enggak. Belum tegut. Enggak pernah ada sejarahnya Subaru WRX itu melegendanya di transmisi otomatisnya. Zaman sudah modern sekarang. Manual sudah mulai ditinggalkan. Otomatik sekarang. Uoper giginya sudah bisa lebih cepat dari manual. Sejak ada dual clutch gitu-gitu. Manual itu udah ditinggalkan. Tapi transmisi otomatis itu semakin banyak sekarang. Semakin common gitu. Sedangkan. Transmisi manual itu semakin lama semakin ditinggalkan. Dan seneng banget ya. Ada mobil baru. Mobil sport. Mobil legendaris. Bisa punya transmisi manual. Kalau saya suruh pilih dari cara dua ini definitely sedan manual. Tidak. Wagon. Jelas. Jelas kelihatan perbedaan umurnya. Tidak. Perbedaan seleranya kelihatan. Perbedaan umur kelihatan. Tuhan dia kemana-mana. Tapi jiwanya artinya lebih muda dong. Masalah jiwa ini kan masalah penggunaan sehari-hari. Automatic udah pasti lebih enak. Lebih praktis station wagon. Itu. Tidak. Ini Subaru. Iya. Tapi Subaru dat-dat. Interiornya aja. Interiornya. Apalagi yang manual ya. Yang manual masih pakai rentangan otot. Duh ini bisa handbrake turn. Coba itu. Kalau yang di sana Matic dia pakai electric parking brake. Iya. Ini praktis sekali. Kurang sporty. Tidak. Mobil yang kita harapkan itu seperti ini. Mobil kencang. All wheel drive. Rally DNA. manual transmission. Manual handbrake. Gak pakai gimmick macam-macam. Basic. Dan. Itu adalah yang termurah dari WRX yang dijual di Indonesia. Dapet yang paling asik. Value for money paling baik ini. Yang termahal dong. Masa ngopling. Ngopling enteng juga sih. Ini sama jiwanya enteng ini ya. Kalau cuma mau mobil kencang Matic. Banyak. Mobil kencang manual. Cari sekarang. Susahnya minta ampun. Memang susah. Karena sudah mulai ditinggalkan. Langsung masukin gigi. Ini udah gak penting. Ini 6 speed ya. Ya kalau misalnya anda pure. Driving enthusiast seperti saya. Udah pasti milihnya manual. Kecuali kalau misalnya anda mulai. Agak. Tua mungkin ya. Agak. Agak udah. Ya udah lah. Antara keluarga pakai mobil yang. Jari-jari saja. Manual. Manual ya. Dan itu udah mulai males. Naik mobil apa ya. Ya udah ada mobil yang lain deh. Saya belum males. Om Mobi. Macet-macetan di Jakarta. Naik manual. Ya ya ya. Emang. Enggak banget. Enggak banget. Maksudnya kaki emang. Umur segini harus di pelihara. Jangan terlalu banyak kuban. Jadi kalau buat Om Mobi. Saya sarankan otomatik. Kalau buat Om Mobi. Enggak. Gini-gini. Kalau buat saya. Dan driving entusiast lainnya. Manual. Manual. Tapi udah ada jari-haris juga. Oke lah. Kalau Matic-nya dual cut. Mungkin kita masih bisa belain. Matic-nya CVT. CVT-nya katanya ngopernya lebih cepat. Katanya. Katanya. 0100-nya lebih cepat yang CVT dibandingkan yang manual ini. Iya katanya. Em-em. Belum ngetes sih. Enggak. Enggak ada feeling tindah kop. Apa. Injek kopling-nya itu loh. Oke. Nah ini. Coba. Ini anda nonton video ini sampai habis. Menurut anda gimana? Kerenan mana? WRX sedan manual basic. Harga tidak sampai 900 juta rupiah. Atau. Wagon. Matic. Mewah. Matic. Mesinnya sama tenaganya. Harganya 1 miliar 59,5 juta rupiah. Iya. Kan itu 1 miliar lebih dikit doang. Dan ini joknya masih begini. Kain. Biasa. Kain biasa. Gak apa-apa. Ini mobil itu kayak bahan buat memodifikasi. Mesinnya. Oh coba. Kalau mesinnya dinaikin sampai 350 sampai 400. Oh iya. Apa tahan Matic-nya? Loh. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Kalau manual tahan. CVT memang punya limit. Semua transmisi punya limitasi. Anda lebih setuju siapa? Gak. Setuju, setuju. Transmisi punya limitasi. Tapi. Untuk di Jakarta pemakaian sehari-hari tetap lebih enak. Duduk belakang aja. Duduk belakang aja. Duduk belakangnya sama. Leg roomnya. Cuman bedanya dia bisa direcline. Ini gak bisa reclining. Nih ya. Sedan ini gak bisa reclining. Gak. 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 Agaknya jadi penumpang apa nyetir? Nyetir kan? Ini tuh temen. Temennya Om Mobi di sini. Iya. Temen juga harus nyaman dong. Siapa tau cewe-cewek kita bawa. Ya. Artinya. Prioritas kan tetap yang driver. Iya. Iya, ya ngapain juga di belakang bisa. Itu bisa reclining. Ya karena kita menikmati STI di depan, eh menikmati WRX di depan. Sebentar, STI nya kemana ya? Gak ada, STI nya udah gak ada. STI nya mau fokus bikin performance Subaru yang electric file. Lagipula gini, tau gak kenapa STI nya gak ada? Karena gak punya lawan. Lawannya siapa? STI itu sebenernya banyak loh. Sebelah saya ini STI. Suami takut istri. Kami bukan takut, respect. SRI dong. Kayak pucu. Pucu ya. Tapi anyway, memang ini beda. Yang ini untuk... Kaum berjiwa muda. Bukan kaum berjiwa muda. Untuk yang masih pengen dinamik ngebut-ngebut. Oh iya, berjiwa muda itu namanya. Kami ini, kan family man. Family man. Sudah lebih slow. Butuh yang seperti itu. Naruh barang bisa banyak. Jalannya kehidupan tuh sudah semakin lambat. Gitu ya. Ini pengen buka KTP rasanya. Ini kita udah laper dari tadi. Ini Om Mobi maksa bikin video ini. Dan kita udah booking restoran. Ini bookingnya juga udah lewat. Ini video. Ini kan 8 menit nih. Kalau 10 menit lagi. Aksensnya bisa lebih banyak. Eh 10 menit lagi. Jadi gak usah 15 menit deh. 10 menit aja. Apalagi yang mau diributkan. Ini bukan keributan. Ini namanya diskusi. Diskusi kita buka dulu. Bagasi. Ini pengen pindah ke Wagon Sea. Lebih cocok. Jadi kayak ini. Apa? Cross country, all road. Iya. Lega sekali. 552 liter. Itu 5, eh 4 ratus. 4 ratus. 4 ratus 20. 4 ratus 20 ya. Ini lega sekali loh. Enak banget ini. Dia bisa dilipetnya langsung cepat gitu. Iya praktis. Disitu gak bisa dilipet dari bagasi yang saya dapet. Ya kita beli Subaru. DNA Rally Dunia. Bukan buat bawa keluarga. Nah ini kita bisa bawa keluarga. Bisa bawa barang banyak. Tapi masih ada feel rasa ke rally-rallyan Subaru. Ya ini memang pure Subaru untuk yang seperti Om Mobi. Pengen lebih santai, lebih praktis. Lebih praktis, elegan. Ini baru elegan. Ini lebih hardcore. Ini lebih hardcore dengan penampilan juga hardcore. Tapi gini, banyak yang memodifikasi ternyata over fender ini dicat sewarna bodi. Jadinya? Jadinya gak keliatan seperti over fender yang mentereng. Gini. Tapi yang keren. Air scoopnya. Air scoop dua-duanya ada air scoop. Air scoop ini bukan cuma keren dilihat dari luar. Dilihat dari balik kemudi. Iya, iya, iya. Ada air scoopnya keren. Iya, iya. Berasa kayak mobil lain pasti kalah aja kalau tarik-tarikan. Karena depan kita ada air scoop. Ada air scoopnya. Memang luar biasa. Oke itu saja videonya. Sudah mau 10 menit. Sudah mau 10 menit. Tiga. Dua. Satu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Dan subscribe channel Motomobi. Omobi dan S-Mobi. Apabila berikut dengan tombol loncengnya. Share video di seluruh dunia. Blablabla. Dan bagi anda yang berjiwa muda silahkan subscribe ke channel Fitra Eri Auto Driver. Bentar, gini, gini. Follow instagram saya disini. Jika kita berdua sudah review di channel Auto Driver dan di channel Motomobi. Silahkan cek reviewnya. Itu dua-duanya ditonton. Jangan salah satu aja. Kalau terpaksa waktunya cuma bisa salah satu aja nonton. Motomobi. Nah itu komentar di bawah juga. Anda lebih suka yang ini basic. Atau yang wagon matic. Terima kasih telah menonton.